Hai Sobat semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Ayami Kali ini saya akan berbagi resep Ide jualan membuat jajanan Bandung yang lagi viral Cibai Acingambai yang rasanya Pedas, enak dan gurih Mau tau cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya Supaya tidak ada resep resep yang terlewat Dan jangan lupa subscribe Like, comment and share Terima kasih Pertama disini saya sudah siapkan 2 batang daun bawang Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih Kemudian mau saya iris-iris halus Nah ini daun bawangnya sudah diiris-iris halus Kemudian mau saya sisihkan dulu Selanjutnya di wadah lain Ini saya sudah siapkan Tepung tapioca Ini tepung tapioca Ini tepung tapioca yang mau saya campur dengan air Setelah itu aduk hingga rata Dan tidak ada yang menggumpal Dan ini tapioca yang sudah dicairkan Mau saya sisihkan dulu Selanjutnya saya akan siapkan Buat bumbunya Ini saya mau menghaluskan cabai merah Dan rawit merahnya Berikut bawang merah Bawang putih Dan ini saya mau tambahkan Kencur Setelah itu blender bumbunya Hingga halus Nah ini bumbunya sudah halus Kemudian mau saya tumis Ini saya sudah siapkan wajan Dan beri sedikit minyak goreng Dan jika sudah panas minyaknya Kemudian tumis bumbu halusnya Dan jangan lupa tambahkan juga penyedap dan garam secukupnya Lalu tumis kembali bumbunya Hingga matang dan harum Dan jika sudah matang dan harum bumbunya Kemudian masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi Lalu tumis kembali hingga daun bawangnya sedikit layu Dan jika sudah layu daun bawangnya Kemudian baru masukkan tepung tapioca yang sudah diberi air tadi Setelah itu diaduk dan masak tepung tapioca-nya hingga mengental Masak adonan tepungnya sambil terus diaduk Hingga tidak ada putih-putihnya Nah ini tepung tapioca-nya sudah hilang putih-putihnya Itu tandanya sudah matang Dan jika sudah seperti ini adonannya Kemudian matikan apinya setelah itu diangkat Selanjutnya disini saya sudah siapkan kulit pangsit Ini kulit pangsitnya mau saya iris-iris di bagian tengahnya Tidak putus Beri irisan kulit pangsitnya dengan menggunakan pisau seperti ini Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini ya Setelah itu beri isian acinya Ini saya memasukkannya kira-kira 1 sendok makan yang sudah saya gulung memanjang seperti ini Lalu gulung kulit pangsitnya Dan jangan lupa di bagian ujung kulit pangsitnya Beri olesan air agar menempel dan pada saat goreng nanti tidak lepas Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini ya Dan lakukan seterusnya hingga selesai Nah ini kulit pangsitnya sudah selesai diberi isian Setelah itu mau saya goreng Disini saya sudah siapkan wajin yang sudah diberi minyak Dan jika sudah panas minyaknya Lalu goreng cibainya Goreng cibainya hingga matang dan kecoklatan Dan jangan lupa sambil dibolak-balik Nah ini sudah matang pangsit cibainya Kemudian mau saya angkat dan tiriskan Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini Selanjutnya goreng kembali pangsit cibainya hingga selesai Nah ini pangsit cibainya sudah digoreng semua dan sudah matang Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini Bentuknya cantik sekali ya Dan ini rasanya mantul banget Pedas dan gurih Luarnya garing Dalamnya kenyal dan lembut Pencemilan ini cocok banget Dijadikan ide jualan Jajanan anak sekolahan Jaman sekarang Dan dijual dengan harga seribuan saja Dan jika ingin dijadikan ide jualan Bisa dikemas dengan menggunakan Wadah Mika seperti ini Nah selamat mencoba Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye